Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian Jadi pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai V-Ray Light Pada kali ini, kita akan membahas mengenai Spare Light Kita buka toolbar Kita nyalakan V-Ray Light Spare Light itu adalah icon nomor 2 Bentuknya bulat, karena namanya Spare Sekarang kita buka V-Ray Asset Editor Oke, untuk Spare Light, parameter ini lebih simple ya dibanding Rectangle Light Yang pertama ada Color, untuk menentukan warna cahaya Lalu ada Intensity, ini untuk menentukan kekuatan cahaya Semakin ke kanan, atau semakin besar Intensity-nya, maka akan semakin terang Lalu kita bahas Units Kalau pada video sebelumnya kan kita nggak membahas detail ya Kali ini saya akan coba bahas Karena Units berhubungan dengan penyetingan pada Spare Light Jadi disini ada beberapa Yang pertama ini Scalar Yang pertama ini Scalar Jadi Units ini kan fungsinya untuk menentukan satuan pengukuran cahaya Jadi kalau Scalar ini Color dan Multiplayer itu mempengaruhi langsung pencahayaan yang terlihat Jadi saat di-render Hasil yang ada disini Sama dengan hasil yang ada di-renderan Color dan Multiplayer itu yang mana? Untuk Color itu yang ini Multiplayer itu yang ini Jadi kalau kita ini Warnanya kita ganti Maka dia akan mengikuti Namun Multiplier-nya Kalau makin ke kanan Cahayanya makin terang Makin ke kiri makin redup Multiplayer ini bisa dilihat disini juga ya Di bucket Kita pencet B Lalu edit Ini Color Ini Multiplayer-nya Jadi kalau Multiplayer-nya makin terang Maka cahayanya makin terang Kalau makin gelap Cahayanya makin redup Untuk kalau Scalar ya Lalu yang kedua ada Lumens Jadi ini mengatur kekuatan cahayanya itu Satuannya Lumens Lumens ini itu satuan Jadi untuk satuan Lumens ini Bisa dikonversi ke kekuatan lampu Misalkan untuk menghasilkan cahaya Dari lampu 100 Watt Maka Lumensnya itu sebesar 1500 Kalau disini kan 30 ya Intensity-nya Kalau kita ganti ke Lumen Ini jadi gelap Untuk mengembalikannya Kita harus ganti ke 1500 Jadi 100 Watt itu sama dengan 1500 Lumens Lalu yang bawah Luminens Ini sama dengan Lumens Satuannya Lumen Namun bedanya Kalau pakai Luminens ini Maka ukuran dari bendanya itu berpengaruh Nih size-nya ya Jadi semakin kecil size-nya Maka cahayanya semakin redup Namun semakin besar size-nya Cahayanya akan semakin terang Ini ya Spare size-nya Jadi kalau misalkan Dia 10 Maka cahayanya seperti ini Kalau 20 dia makin terang Kalau 30 dia lebih terang lagi Jadi makin besar ukurannya Maka cahayanya itu makin terang P ini Hanya berpengaruh Untuk Luminens dan Radiens Karena kita lihat Rumusnya Lumens Per M Artinya Lumens Per square meter Kalau yang gak ada nih Kayak ini Radiens Lumens Atau skalar Itu mau besar kecilnya Bentuk sparenya Itu gak ngaruh ya Kemudian radian Kalau radian ini tuh watt Jadi kekuatan cahayanya Diukur dalam satuan watt Tapi watt ini Gak sama dengan Daya konsumsi listrik lampu ya Misalkan lampu 100 watt Kalau lampu 100 watt itu Hanya memancarkan 2-3 watt cahaya Secara tampilan render Jadi watt yang dimasuk Ini Watt kekuatan cahaya Bukan daya konsumsi listrik Dari lampunya Kalau radian juga sama Satuannya watt Tapi ada Per square meternya Jadinya mempengaruhi size Kita masuk ke option Untuk option Sebenernya sama aja Semua lighting ya Mungkin bagi kalian yang belum melihat video saya Kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya Itu ada penjelasan lengkapnya Ini saya akan coba jelaskan secara singkat ya Jadi invisible Saat dicentang Bentuk dari sumber cahayanya itu gak keliatan Kemudian Kemudian node decay Node decay ini mengatur intensitas cahaya pada benda Jadi semakin dekat dengan sumber cahaya Benda akan semakin terang Semakin jauh Maka akan semakin gelap Kalau node decay dinyalain Maka tidak ada efek Terang gelap pada benda Jadi semuanya terang Mau jaraknya sejauh apapun Tetap terangnya sama Lalu shadow ketika dinyalakan Cahayanya itu akan menampilkan bayangan Kalau dimatikan Cahayanya gak menampilkan bayangan Kemudian effect diffuse Kalau effect diffuse ini Jika dicentang Maka cahayanya itu Akan muncul di diffuse material Untuk penjelasan apa itu diffuse material Bisa dicek di video sebelumnya Yaitu di pembahasan tentang rectangle light Lalu effect specular juga sama Jika dicentang Cahaya akan muncul di specular material Lalu effect reflection Jika dicentang Cahaya akan muncul pada refleksi material Lalu ada caustic proton Dan caustic subdiff Ini berbicara mengenai Menentukan tingkat kehalusan Poton caustic Poton caustic itu bisa dibilang Light pattern yang timbul pada suatu benda Karena terpapar cahaya Semakin besar angkanya Maka akan semakin halus Semakin kecil angkanya Maka akan ada noise Untuk penjelasan noise nya Kalian bisa cek di video saya sebelumnya Mengenai rectangle light Nah ini kan mengenai parameter-parameter nya Sekarang kapan sih spare light dipake Jadi spare light ini biasa digunakan Untuk pencahayaan pada lampu di dinding Atau pada lampu di lampu meja Namun lampu mejanya bukan lampu meja belajar ya Lampu meja seperti lampu meja tidur Atau lampu meja di ruang tamu Itu biasanya menggunakan spare light Atau kalau kalian render eksterior Kan biasanya cahayanya itu Nggak akan mantul sampai keluar Untuk memberi cahaya dari dalam ruangan Kita bisa pakai spare light Karena spare light itu Cahayanya bersifat merata Karena kan dari semua sisi Dia mengeluarkan cahaya Jadi seperti itu pengaplikasiannya Oke Sampai disini dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya Terima kasih